nanti kita bikin rangkuman kalau video ini tembus di 100 like dan 100 share guys ya jadi kalau enggak tembus 100 like 100 share ya enggak kita bikin rangkuman jadi Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya kita mau ngomongin mending lagi jadi ini lanjutan partnya guys kita lanjut part berikutnya ya yaitu part 3 ini harusnya ngecek atau memonitoring miner kita guys atau me HP kita yang digunakan untuk mainnya intinya seperti itu ya ini udah bisa kita colokin HPnya pindah sini nah Note 10 Pro kita buka dulu ini hanya untuk X hanya untuk sharing ya HPnya tidak untuk ini Oke kita masukkan password kita ntar kemudian kita gas ini tuyul 1 Oke jadi kita pakai dua opsi ya jadi untuk ngeceknya itu sangat mudah sekali kita buka websitenya dulu kita kemarin pakai ini guys pakai walk ini Oke 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 jadi dari sini kita kemarin Hai thread orge ya kita login dulu thread orgenya thread orge side in a market ya nggak apa-apa kita lanjut ke thread g nah ini untuk kawan-kawan yang dikomen katanya thread orge error bang thread orge error error udah kita share secara ini errornya ya nah kemudian kalau login capcanya error terus thread orge ini memang harus dua kali capca guys ya capca yang pertama itu harus eh capca yang pertama ya capca yang pertama itu pasti error jadi ini misalnya kita second kayak gini kita walaupun kita bener ini Hai walaupun kita bener masukin ya tapi nanti tetap salah guys misalnya gini untuk yang pertama kayak gini ini ngawarai eh salah sehari-hari jadi harus memang harus bener please check on this not Hai ntt does not have fire ntt singgi berarti guys ya aku bahasa Inggrisku jelek banget soalnya kemudian Oh Hai masih 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 berseru dengan ini please and animal jumping or flying berjamping ini guys Hai segi gigi Hai yang sedang camping gitu ya jadi capca yang pertama ini tetap error masukkan kode yang udah kita ini ini guys kita link ke autentikasi autentikasinya kita di sini nah ini masukkan kodenya 134 kode yang di HP ya 013 Oh langsung masuk 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 biasanya error dulu tadi karena kita ada error paling ya pokoknya intinya kalau di login di traktor G ini satu kali login eh logi capca yang pertama biasanya lepas di error jadi walaupun kita benar masukin capcanya udah dapat kodenya kita masukin kode verifikasi dua langkah itu error capca keterangannya gitu kemudian percobaan kedua itu biasanya langsung masuk Oke untuk ngecek miner kita yang sedang jalan itu kita bisa ini kita bisa langsung ke deposit kemudian kita virus seperti biasa ya harus koin nih nah ini ini silahkan di copy kemudian langsung buka website lagpul guys lagpul kayak gini guys karena kita miningnya kemarin nge-share nya pakai lagpul ya nah ini lagpul lagpul.net kita buka dulu nah kayak gini kemudian kita klik logo lagpul nya ini wih posiku ya guys ya bentar miner jackpot yang mana ini kbd-bd get start guys apa statistik ini lah ini lah logo ini ya logo ini ya saya ingat ko kemarin dulu itu pakai ini guys langsung ada di sini jadi logo virusnya ini di klik kemudian start masuknya statistik nih nah disini teman-teman bisa lihat ada kayak pencaran sini jadi yang ini tadi kita copy ya yang ini udah kita copy itu kita masukkan ke sini nah kita go nah disini akan ada HP yang kita gunakan untuk mining jadi disini ada dua ya yang satu tuyul yang ini tadi yang kita baru kita start jadi tunggu sampai sinkron nah disini terketerangan ada 4MHz nih kalau kita lihat di sini nih ada 4MHz ya 4,074 nah disini masih terdeksi 1,5 jadi karena baru connect itu biasanya memang belum ini guys harus nunggu agak lama dikit nah jadi teman-teman setiap HP dikasih nama beda-beda ya jangan sama jadi nanti monitornya enak jadi kalau misalnya dikasih HP ini kan yang ini kita kasih nama tuyul 1 nih yang ini kita kasih nama tuyul 1 jadi udah terdeksi disini nih kalau yang ini HP 001 ini tadi kita nyoba HP ini guys kita nyoba HP ya kita percobaan nyoba HP Oppo tadi lupa tadi awal-awal kenceng banget sampai 8MHz tuh 8MHz 4MHz disini kemudian sekarang turun di 2MHz-an yang ini tuyul nah jadi ini kalau misalnya kita kalau misalnya nih HPnya tiba-tiba mati ya jadi anggap aja ini mati jadi kita CTRL C ini kita exit jadi anggap aja ini mati ya kalau mati intinya user-nya nggak connect nanti akan kedeteksi disini kita tunggu guys tunggu satu menit paling akan kedeteksi disini akan merah ya kalau merah itu berarti mati ya HPnya mati jadi kita harus bisa monitor itu ya Nah jadi kita untuk memonitoring kinerja tuyul kita itu dari sini karena kita lakpul ya nanti kalau di lakpul ini enggak ada ini enggak ada estimasi estimasi 24 jam itu dapat berapa itu enggak ada tapi kalau di Anu kalau di yang lain itu ada guys nanti kita inilah nanti kita share untuk yang lainnya ya jadi ini udah benar min udah benar miningnya kalau temen-temen udah masukin waletnya disini kemudian udah terdeksi HPnya ada di sini ada berapa HP yang dimasukin setiap HP dikasih nama beda-beda ya Nah itu nanti itu berarti udah benar settingnya udah masuk ke sini dan nanti otomatis tinggal nunggu 24 jam langsung masuk ke sini guys Hai langsung masuk ke deposit story disini ada yang masuk biasanya masuk kemudian balance nya itu masuk ke sini langsung di atasnya nanti ada virus koin kemudian disini ada estimasi dolarnya kemudian ada estimasi di Bitcoin nya kalau untuk WD untuk WD teman-teman virusnya itu di ini guys kalau untuk WD virusnya di-convert ke Reven paling paling murah Reven ya paling kecil arminya di-convert ke Reven di misalnya kita ke transfer market 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 oke market market nah ini kita ke VRSC BTC 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 Revennya hilang ya ke Bitcoin dulu jadi ini transfernya dua kali ya jadi dari virus koin ke Bitcoin kemudian dari Bitcoin Bitcoin baru kita rubah ke BTC ke Reven guys BTC ini ke sini ini yang paling murah ya jadi setelah sampai ke Moreno bisa Reven bisa pokoknya yang Reven bisa Reven Reven koin itu apa tau pokoknya pakai ini nah pakai Moreno juga sering ya guys jadi pakai Moreno ini nanti setelah Moreno baru di transfer ke dompet toko crypto kalau udah di toko crypto bisa enak ya kalau udah toko crypto kita bisa WD ke rekening kita jadi kurang lebih seperti itu ya kita bisa lihat ini udah update atau belum makjri yang wah yang mati dua malah yang ikin ya guys ini ini padahal udah kita matiin ya yang ini udah kita matiin ini udah nggak connect nih kalau kita lihat di sini nah jadi kalau intinya kalau merah kayak gini dia mati guys offline tuh keterangannya offline ini ini nggak lama kemudian nanti pasti bakalan mati nggak bakal nggak kedeteksi lah intinya kayak gitu nunggu beberapa menit ya nanti akan merah jadi kurang lebih seperti itu untuk memantaunya udah bener apa belum kalau nggak masuk ke sini berarti settingannya belum bener kalau udah masuk ke sini kalau udah masuk ke sini berarti ya tinggal nunggu masuk ke walletnya ini guys oke jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini mudah-mudahan ya bermanfaat lah nanti kita bikin rangkuman kalau video ini tembus di 100 like dan 100 share guys ya jadi kalau nggak tembus 100 like 100 share ya nggak kita bikin rangkuman jadi rangkuman mulai dari nol sampai ke ini sampai ke thread sampai ke terakhir yang sekarang ini itu kita bikin rangkuman dari nol setting kemudian masuk ke sini kita bikin rangkuman satu video jadi 100 like 100 share kalau like nya tembus 100 sepuluh ribu atau berapapun kalau share nya nggak tembus 100 nggak nggak bikin guys karena rangkuman tinggal ngerangkum kalau kalaupun nggak dibikinkan video rangkuman itu ya kalian udah tahu guys itu udah ada part 3 nya guys ya oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi guys dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye bye thank you thank you thank you thank you thank you guys thank you thank you